Kembali lagi di Buletin Hanyus Malam, pemirsa usai bersilaturami bersama keluarga-panyak keluarga yang menghabiskan waktunya berwisata alam. Nama pantai ngeluran di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, muarnai foto-foto liburan di media sosial. Hal itu karena teras kaca di atas tebing menjadi spot yang cukup Instagramable bagi kaulah muda. Terinspirasi oleh jembatan kaca di China, inilah teras kaca di atas tebing. Dengan ketinggian 30 meter, luas 25 meter persegi, dan ketebalan kaca 13 milimeter dengan pemandangan berupa hamparan luas pantai ngeluran kecamatan panggang Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Deburan ombak tidak hanya terdengar jelas, namun dapat Anda nikmati dari atas teras kaca. Lokasi wisata teras kaca di pantai ngeluran terletak sekitar 60 kilometer dari kota Yogyakarta dan bisa ditempu dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Berjalan di jembatan kaca tentu memberikan sensasi tersendiri. Apalagi Anda juga bisa berfoto selfie untuk memperindah feed Instagram Anda di musim liburan ini. Kalau menurut saya tempatnya asik sih, mantap. View ke lautnya juga bagus dan cukup buat saya ini memacu adrenalin lah. Karena saya juga pertama sini takut juga nih. Wisata teras kaca ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Bagi Anda yang THR-nya mulai menipis, jangan khawatir. Karena untuk bisa berfoto di teras kaca selama 2 menit cukup membayar sebesar 20 ribu rupiah. Dari Gunung Kidung, Yogyakarta, Kismaya Wubowo, iNews melaporkan.